BISMILLAHI ROHMANI ROHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma wa'adu Pemirsa Kita kembali lagi di acara kesayangan kita di kisah teladan Hari ini kesempatan kali ini seperti biasa kita akan menceritakan Kisah keteladanan dari orang-orang yang sangat luar biasa Dan kembali kita akan menceritakan di kesempatan kali ini Yaitu sosok sahabat nabi sallallahu alaihi wassalam Yang beliau telah mendampingi nabi sallallahu alaihi wassalam Dalam kehidupannya Dia beriman Dia berjumpa kepada rasulullah sallallahu alaihi wassalam Hari ini kita akan menceritakan sosok sahabat yang mulia Yang bernama Umair bin Saad Nah pemirsa Umair bin Saad ini memiliki kisah-kisah yang sangat luar biasa Dari kisah masa kecilnya sampai dia dewasa Namun khusus di pertemuan kali ini kita akan menceritakan Bagaimana kisah yang sangat luar biasa Ujian yang ditimpa oleh seorang anak yang mendekati masa-masa balik Atau masa-masa remajanya Luar biasa Nah ceritanya nih pemirsa yang beramati Allah SWT Umair bin Saad ini memiliki seorang ayah yang Ya bisa kita katakan ya gak punya apa-apa Hingga ketika dia meninggal dunia Ayahnya meninggal dunia Itu tidak meninggalkan harta benda yang cukup untuk Ya untuk Umair bin Saad Wah Akhirnya ibunya menjanda Dia menjadi anak yang yatim Dan dalam kondisi seperti itu Ya dia ataupun keluarganya menjadi keluarga yang fakir Nah pemirsa Alhamdulillah Ya syukurilah Atas segala kendak yang Allah berikan kepada kita semua Ternyata ya ternyata Tak berlangsung lama Setelah masa iddahnya selesai Ibunya pun dipersunting Oleh seorang laki-laki dari suku Aus Yang bernama Al-Julas bin Suwai Al-Julas bin Suwai ini luar biasa pemirsa Punya harta yang melimpa Hingga akhirnya Umair bin Saad pun Terselamatkan masa kecilnya Yang awalnya tadi dia kiri Pakir ya Alhamdulillah Ketika ibunya menikah dengan orang yang memiliki harta yang lumayan Ya otomatis Dia pun Kebutuhan sehari-harinya pun Bisa dipenuhi Alhamdulillah Luar biasanya ini Karena tampak Umair bin Saad ini Anaknya cerdas Pinter Selain ya Al-Julas ini Jatuh hati kepada ibunya Dia juga jatuh hati kepada anaknya Dia sangat sayang maksudnya Artinya dia sangat mencintai dan menyayangi Umair bin Saad Sebagaimana Mencintai dan menyayangi anak kandungnya sendiri Padahal Umair bin Saad itu Bukan anak kandungnya Melainkan adalah anak istrinya Istrinya yang dipersunting ketika Telah menjanda Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika Islam itu sudah merasuk ke Orang-orang Madinah Orang-orang Ansor Tanpa terkecualilah Ya Umair bin Saad pun Ikut Yang memeluk agama Islam Di usianya yang masih muda belia Ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Masih kecil Udah masuk Islam Kenapa? Karena ayahnya Ayah tirinya tadi Ibunya juga sudah masuk Islam Otomatis dia juga masuk Islam Nah Tinggal di Madinah Dekat dengan Masjid Nabawi Setiap hari ke masjid Ibunya sangat bangga Sangat senang Dengan Umair bin Saad ini Karena setiap hari Dia rajin sholat ke masjid Rajin dia sholat Datangnya ke masjid tepat waktu Anak kita jaman sekarang Kluyuran Ronor ini Pas ajan tiba Lih Kok gak sholat Lih Ngkosek mah Ngkosek Nah Kebanyakan gitu kan Tapi Bagaimana Tidak bangga hati seorang ibu melihat anaknya rajin ke masjid Pas nengok Berangkat masjid Bareng sama bapak tirinya Akrab pulak Lah itu ya Allah Pas pulang Nengok Wih anakku sama suamiku Kompak Seneng rasanya ya Masya Allah Ya kadang-kadang pas Bapaknya lagi sibuk keluar Anaknya pun berangkat sendiri Pulang sendiri Masya Allah Artinya walaupun gak ditemani sama bapak kandungnya Eh mohon maaf bapak tirinya pun Umair bin Sa'ad ini tetap rajin ke masjid Iya Dia sholat di belakang Rasulullah S.A.W Luar biasa Di usianya belia Nampak kecerdasan Kesolehaannya Oh Tanya nih pemirsa Umair bin Sa'ad sangat luar biasa Kalau cerita Masalah anak kecil yang soleh Wah Hingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga Datanglah sebuah ujian yang sangat luar biasa Yang dirasakan Yang ditimpah Oleh Umair bin Sa'ad Ketika seorang ayah Tirinya Yang mungkin sudah dianggap baginya itu Adalah seperti ayah kandungnya Begitu juga ayah kandungnya Eh ayah tirinya tadi Si Aljulas Menganggap Umair bin Sa'ad itu seperti anak kandungnya Masya Allah Yang cinta mereka itu ya Kayak udah Gak apa ya Gak ada terkaitnya Antara lainnya Kue anaknya Sopo Gak Lah kue bapaknya Sopo Gak ada Melainkan mereka sudah menganggap seperti Anak kandung Dengan ayah kandungnya Masya Allah Luar biasa kecintaan mereka Hingga datanglah sebuah ujian yang menerpah Umair bin Sa'ad Yang mungkin nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau diandai kata Kita yang berada di posisi Umair bin Sa'ad Yang ketika itu usia kita masih muda Yang masih lapil Mendapatkan ujian seperti itu Kita gak tahu Mungkin kita akan tutup murut Pura-pura bodoh Gak pura-pura gak menyaksikan apa-apa Mau tahu pemirsa kira-kira apa ujian yang ditimpa oleh Umair bin Sa'ad Insya Allah akan kita ceritakan Setelah cerita berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Kita masih menceritakan sosok sahabat Yaitu Umair bin Sa'ad Yang ketika itu masih usianya muda belia Kurang lebih sekitar 10 tahunan lebih Atau lebih dari itu sedikit Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dia mendapatkan ujian yang sangat luar biasa Ketika mendengarkan Ya perkataan ayahnya Yang perkataan itu adalah Menandakan dia perkataan Kekuhfuran Atau perkataan seorang Orang munafik Dia mengatakan kalau katanya Kalau Muhammad itu benar Adalah seorang nabi Maka kita lebih bodoh daripada keledai Kata Ayahnya yaitu Al-Julas Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mendengarkan hal tersebut Sedikit Tidak percaya gitu Keluar perkataan Kekuhfuran lewat lisan Orang yang disayanginya tersebut Nah Hingga akhirnya Sebuah dilema Ini kalau aku laporkan Sama Rasulullah Ini kasian nih Bapakku Padahal jasa-jasanya Sangat luar biasa Dulu aku sangat miskin Kemudian dia menikahi ibuku Dan mengangkat derajat kami Alhamdulillah kami Jauh dari kefakiran Nah sekarang Ternyata dia mengatakan Hal yang sangat Ketih Sehingga Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini bisa jatuh dalam Kekuhfuran Jadi kalau Dia diam Kelakep Ini sama aja nih Seperti halnya Dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya Karena dia telah menyembunyikan Ada orang Yang memiliki Apa ya Sifat munafik Di belakang Rasulullah S.A.W. Hingga akhirnya Weh aljulas Kata Anaknya tadi Kesungguhnya nih Engkau adalah Orang yang paling Aku cintai Setelah Muhammad bin Abdillah Yaitu Rasulullah S.A.W. Tapi hari ini Aku akan Laporkan apa yang ada Di perkataanmu tadi Apa yang keluar Dari lisanmu tadi Kenapa? Karena aku tidak Mau mengkhianati Allah dan Rasulnya Masya Allah Unyuk-unyuk Ulari kencengnya Menjumpai Rasulullah S.A.W. Dan sahabat-sahabat yang lain Yang ketika itu Berada Di masjid Kemudian Dia melaporkan Apa yang dia dengar Dengan mata kepalanya sendiri Dengan telinganya sendiri Kejadian yang Menimpa Ataupun Yang barusan Dia dengar hati Yaitu ayahnya mengatakan Hal-hal yang Kecih Kemudian apa yang terjadi Pemirsa yang diramati Allah S.W.T Kalau begitu Coba panggil Al-Julas ke sini Untuk klarifikasi Benar enggak? Tabayun dulu kita Dipanggil si Al-Julas Sidang lah situ Di sini ada Umair bin Sa'ad Yang ketika itu masih muda Belia Dan juga Ayah tirinya Al-Julas Ditanya Al-Julas tadi Kamu mengatakan Gini-gini Gini-gini Wah gitu Ini anak kamu nih Yang cerita Ini anak tirimu Yang cerita Kemudian apa Gata Al-Julas Wah enggak Mana ada Aku bilang kayak gitu Gitu lah kira-kira Merah lah Muka Umair bin Sa'ad Ini orangnya Nipu pula Gitu lah mungkin dalam hatinya Tapi diem aja Sampai Orang-orang Sahabat-sahabat yang lain Yang di masjid itu Itu ya udah ber Prasangga-prasangga Muncul lah kan Ini memang anaknya Kurang aja Memfitnah ayahnya Gak tau malu Gitu lah mungkin Sebagian sahabat Ada juga yang Berpikiran Ini Al-Julas ini Berbohong Karena belum Tercerahkan ini Mana yang bener nih Di antara mereka berdua nih Umair bin Sa'ad Yang bener Atau Al-Julas Gitu kan Ditambah lagi nih Pemirsa yang Dramat Allah Subhanahu wa ta'ala Dibilangnya pula Sumpah demi Allah Sekarang pun Berani aku Gitu pula Kata Al-Julas Gak pernah aku ngomong Perkatan-perkatan Kayak gitu Umat jeng Makin Apalah Apa namanya Memerah wajah Dari Umair Bin Sa'ad Gini orang tuanya Makin Pinter pula nih Hanya limur nih kan Oh Akhirnya pemirsa Dramat Allah Subhanahu wa ta'ala Berdoa lah Dengan kusuk Umair bin Sa'ad Ya Allah Berikanlah tanda-tanda Kebesaranmu Ya Allah Tunjukkanlah kebenaran Yang mana Ya Allah Di antara orang Meragukan Si Fulan Ataupun meragukan Umair bin Sa'ad Atau meragukan Si Al-Julas Akhirnya pemirsa Dramat Allah Subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Wahyunya Di Rasulullah Rasulullah pun Duduk tenang Berdiam Dan para sahabat Yang lain tahu Nah ini wahyu Lagi turun ini Wah Dan pemirsa Akhirnya turunlah Surah At-Taubah Ayat yang ke-74 Dikatakan Yang artinya gini nih Mereka orang-orang Munafik itu Bersumpah dengan Nama Allah Bahwa mereka Tidak mengatakan Sesungguhnya Mereka telah Mengucapkan perkataan Kekafiran Dan telah menjadi kafir Sesudah Islam Dan Dan mengingini Apa yang mereka Tidak dapat Mencapainya Mereka tidak Mencelak Allah Dan Rasulnya Kecuali karena Allah dan Rasulnya Telah melimpahkan Karunianya Kepada mereka Maka jika mereka Bertobat Itu adalah lebih Baik bagi mereka Dan jika mereka Berpaling Niscaya Allah Akan mengazab mereka Dengan azab yang pedih Di dunia Dan di akhirat Dan mereka Sekali-kali Tidaklah mempunyai Pelindung Dan tidak pula Penolong Di muka bumi Masya Allah Quran Surah At-Taubah Ayat yang ke-74 Ketika mendengarkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang demikian Tiba-tiba Al-Julas pun Gemeter Ketakutan Karena langsung Allah yang membenarkan Perkataan Anaknya tersebut Mirsa Akhirnya Al-Julas Ketakutan Dan bertobat Seketika itu Nangis Ya Allah Puni aku Ya Allah Takutan Rasulullah Maafkan aku Aku bertobat Aku gak mau lagi Bertobat Akhirnya Nah Pemirsa Indramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka berbahagialah Ketika mendengarkan Kata taubat Dari Al-Julas Ketika setelah Ditekur langsung Dari langit Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan terungkaplah Kebenaran Yang sesungguhnya Ternyata Umair bin Sa'adlah Dalam keadaan Yang benar Itulah Kisahnya Dan Alhamdulillah Kehidupannya pun Kembali normal Ayahnya sudah Taubat Dan kehidupannya pun Islamnya terjaga Insya Allah Itulah tadi Kisah Dari Umair bin Sa'ad Di waktu Masih kecilnya Insya Allah Kita ceritakan Di episode berikutnya Ketika Umair bin Sa'ad Sudah Menginjak Dewasa Dan Sampai masa tua Dan meninggalnya Di pertemuan berikutnya Sampai disini dulu Perjumpaan kita Mohon maaf Atas segala kekurangannya Saya tutup dengan doa Kabratumma Jadi subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh... 096 pasta jk wabarakatuh ビ Rudy Perjumpaan Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Masih kita menceritakan sosok sahabat yang mulia Sahabat kecilnya Rasulullah SAW Yaitu Umair bin Sa'ad Dan tadi kita udah ceritakan bagaimana Antara Umair bin Sa'ad dengan ayah tirinya Yang bernama Al-Julas Memiliki kecintaan yang sangat luar biasa Nah ujian dari sahabat kecilnya Rasulullah SAW ini Yaitu Umair bin Sa'ad Ini baru muncul ketika terjadinya perang tabu Nah jadi ceritanya begini Pemirsa yang Ramatullah SAW Sekitar di tahun 9 Hijri Rasulullah itu mengumumkan niatnya Untuk berperang melawan tentara Romawi Tapi Rasulullah itu biasanya gak nunjuk langsung tempatnya Kita nanti perangnya ketabu Enggak Melainkan nanti Rasulullah hanya memberikan kisih-kisih Kita nanti perangnya arahnya kesana lawan Romawi Jadi diumumkan ayo semuanya yang mau ikut perang Silahkan berlomba-lomba Karena ini memiliki keutamaan Jihad bisa berilah lah gini gitu lah Pokoknya Rasulullah umumkan Dan memotivasi seluruh sahabatnya Untuk berjihad di jalan Allah SWT Para sahabat berlomba-lomba Untuk menunjukkan diri Agar kiranya bisa diikut Untuk perang tabu itu nanti Jadi pas itu Pemirsa Ada yang udah masih badannya kecil Masih bocah-bocah Ngacung-ngacungan diri Supaya diajakin Nampak Rasulullah diajak Petenteng-petenteng Rupanya Kata Rasulullah Masih kecil Belumpas Pulang lah dulu Nangis Padahal kepengen kali tuh Gitu kan Ada yang gak punya harta benda Gak apa Nah sementara Umair bin saat ini kan Itu kan menyaksikan orang berlomba-lomba Untuk mau perang tabu itu Memberikan harta bendanya Semuanya yang mereka miliki Karena dia Solatnya di masjid kan pasti nampak Si Pulan bawa ini Untuk persiapan perang tabu Waktu dekat Si Pulan bawa ini Bawa itu Bahkan Dia melihat Bagaimana Usman bin Afan itu nih Pemirsa yang dramati Allah SWT Itu menyodorkan sebuah kantong Yang berisi Duit itu isinya Seribu dinar Wah Itu yang di kantong aja itu Belum lain lagi Usman bin Afan Nyodori seribu dinar Usman oke tenang lah ngasihnya Seribu dinar loy Bukan sikit tuh Banyak Kemudian nampak lagi Ya Abdurrahman bin Awuf Pemirsa yang dramati Allah SWT Bawa nih Dipikul di pundaknya itu Emas Wah Emas Bukan Apa Rumput untuk makan lembu Enggak Emas ini Taruh di punggungnya Dibawa ke Rasulullah Pak Rasulullah ini Untuk persiapan kita Menghadapi peperangan ini Wah Para sahabat berlomba-lomba Bahkan ada yang sampai ini Kasurnya itu yang tipis ya Kayak mohon maafnya Harganya pun paling murah Itu yang dia punya nih Di antara para sahabat nabi Dijualnya Untuk beli pedang Mungkin gak punya apa-apa nih Gak mungkin Mau perang Cuma bawa pentungan Atau bawa kentong Ya kan Jadi Ya minimal harus punya pedang lah Untuk membaca orang Untuk membaca orang Romawi itu Yang kepenteng-penteng Sok paten itu Yang udah kapir Sok paten Kemlelet Hidup lagi Jadi pemirsa Yang ramahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dijualnya tempat tidurnya Tempat tidurnya Gak kayak kita bayangin sekarang Seperibet empuk Enak Tidurnya nyaman Enggak Ya tipis Biasa gitu ya Tempat tidur orang dulu lah gitu Yang kalau dijual Harganya paling berapa Nah makanya ketika itu Nengok lah Umair bin Sa'at Pemirsa yang ramahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Melihat hal seperti itu Mantep Wah ini sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya Aku karena masih bocah Mungkin gitu dalam hati Sahabat yang mulia ini Umair bin Sa'at tadi Kalau banyak duit Udah tak sumbangin Untuk Rasulullah S.A.W. Di jalan Allah Dan Rasulnya Jadi kan Bapakku Duitnya kan banyak Dia bukan orang susah Kalau cerita duit apa Uh Gak usah tanya Bapaknya itu Al-Julas itu Milliarder lah di zamannya Tapi kok Aneh loh Kok belum ada Ngasih sepeser pun Ini apa gerangan Sama Bapak Tiriku ini loh Bapak Tiri Kesayanganku ini loh Yang selalu Kubanggakan Dan selalu Kucintai ini loh Kok belum Ngasih-ngasih juga Semua orang Bersemangat Untuk memberikan ya Harta bendanya Di jalan Allah S.W.T Kecuali beberapa orang Yaitu orang-orang Munafik Yang kita tahu Bahwasannya Topengnya aja Dia katanya masuk Islam Padahal hatinya Perbuatannya Itu gak ada Sama sekali simpatisan Sama Islam Menjele-njelein Islam Di belakang Buru-mburuin Rasulullah S.A.W.T Di belakang Jadi itu orang-orang Munafik Pemirsa Yang di ramah Tuhan S.W.T Umayyabin saat takut Bapak tirinya Masuk golongan Orang-orang Munafik Kacau nih Padahal Bapaknya adalah Orang yang cintai Akhirnya Datang dia Ke rumah Bapaknya Ya udah Bapaknya Walah Pak Aku tadi nampak Lupa Cerita loh Ini cerita Untuk apa Untuk memotivasi Bapaknya tadi Bapak tirinya Supaya mau Menginfakkan Hartanya Di jalan Allah Ya Wah Si Usman bin Abwan Banyak ngasih Seribu dinar kantong Mas Ya Allah Si ini lagi Abdurrahman bin Aupa Masih mikul dia Pakai Apa itu Dipundaknya Buta tengok Isinya emas Itu disedekahkan Di jalan Allah Dan Rasulnya Untuk menegakkan Kalimat La'ilaihullah Melawan Tentara Romawi Singkemlelet itu Wah Jadi Pemirsa Dramati Allah S.W.T Udah cerita panjang Panjang Kalian diceritain Eh Akhirnya Bapaknya Nyeletuk Ngomong Apa katanya Oh Alamarno Gitu loh Bahasa kitanya Kalau Seandainya Muhammad itu Bener-bener Nabi Maka kita Adalah Orang yang Paling bodoh Lebih bodoh Daripada Keledai Keledai itu Pemirsa Yang Rahmat S.W.T Orang Arab Itu adalah Hewan yang Paling bodoh Yang bisa masuk Ke lobang Yang sama Berturut-turut Itu ada Lobang Jalan dia Nyemplung disitu Besoknya Ada lobang Disitu lagi Udah tau ada Lobang Nyemplung lagi Disitu Jadi ketika Mendengarkan Perkataan Seperti itu Bahasanya Orang bodoh Yang mengikuti Nabi Muhammad Kalau Muhammad Adalah benar Seorang Nabi Maka kita Adalah Orang Yang lebih Bodoh Daripada Keledai Itu perkataan Ayahnya Si Al-Julas Terdengar Di telinga Umair bin Sa'ad Itu udah kayak Kesamber petir Disiang bolong Yang panas Yang ngempleng Gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba Jodler Kesamber petir Pemirsa yang Dramati Allah S.W.T Apakah yang terjadi Setelah itu Ketika mendengar Dari Dari lisan Ayah Kesayangannya Tersebut Mengatakan Hal-hal Perkataan Sebagaimana Orang Munafik Pemirsa yang Rahmatullah S.W.T Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah Cedah berikut ini S.W.T